Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyebut banyak tokoh potensial menjadi calon Wali Kota Solo berikutnya. Menurut Gibran, Kota Solo tidak akan kehabisan stok pemimpin. Saat ditemui usai menghadiri peringatan kenaikan tahta pimpinan Pura Mangkunegaran pada Senin 19 Februari 2024, Gibran mengatakan sosok Wali Kota Solo berikutnya tidak harus mudah, yang terpenting bisa diterima oleh warga. Saat ditanya mengenai peluang Mangkunegara 10 menjadi penerusnya, Gibran menyebut hal itu tergantung para ketua partai politik dan respons warga Solo. Ya tanya sama Gusti Prek ya. Kalau dari Mas Gibran, melihat sosok Gusti Prek dan pinangan parvel-parvel seperti apa? Ya monggo nanti silahkan didiskusikan dengan para-para ketua-ketua partai dan kita lihat respons warga seperti apa. Yang jelas kita senang sekali di Solo ini banyak sekali tokoh-tokoh muda, yang berprestasi, yang punya keinginan untuk berkontribusi untuk kota Solo. Sosok KG PAA Mangkunegara 10 atau yang sering disapa Gusti Brek disebut-sebut cocok menggantikan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Namun saat ditemui usai upacara kenaikan tata, Gusti Brek menyebut saat ini belum ada pembahasan mengenai hal itu. Gusti Brek sendiri sudah dua kali ditunjuk oleh Gibran untuk menjadi inspektur upacara saat peringatan hari besar di Kota Solo. Gusti Brek juga masuk radar Partai Solidaritas Indonesia, PSI, sebagai kandidat Wali Kota berikutnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara mewartakan.